Penataan lapak pedagang di luar gedung pasar Taman Rawa Indah bakal dilakukan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kamilan. Ketika lift barang sudah rampung sepenuhnya dan dapat dioperasikan, pasti lapak pedagang akan ditata, ungkapnya. Ia menjelaskan, penataan nantinya menyesuaikan konsep yang ada. Lantai 1 dan 2 ditujukan untuk para pedagang sembako dan bahan pokok. Sementara lantai 3 digunakan untuk pedagang pakaian. Ia menyebut, penataan menyasar lapak-lapak yang berada di pinggir jalan, termasuk lapak di jalan KS Tubun. Nanti pedagang yang di pinggir jalan masuk semua. Makanya perlu penertiban lagi, sebutnya. Oleh karena itu, pihaknya bakal bekerja sama dengan instansi terkait dalam penertibannya. Meski demikian, ia belum menetapkan secara khusus waktu pemindahan para pedagang, sebab menunggu kesiapan sarana pendukung yang ada. Saat ini, lanjutnya, pendataan jumlah lapak telah dilakukan oleh UPT Pasar. Tergantung lapak yang ada, sehingga pedagang bisa kembali masuk ke area pasar, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!